Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Segmen skutik entry level dari Suzuki kembali dapat line-up baru di Magenters Dengan model yang ramping ala Honda Beat, skutik satu ini pun diakini Banyak orang punya struktur bodi yang lebih sporty ketimbang saudaranya sendiri yaitu Suzuki Next Hayo, kalian tau varian apakah ini? Yup, ini dia Suzuki Avenis 125 Satu hal yang sangat menarik dari skutik besutan Suzuki ini adalah dari desainnya yang disetujui banyak orang lebih mirip seperti robot Magenters Lantas apakah kemampuan dan performanya kira-kira akan secanggih plus sehebat robot juga? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut desain mirip robot, Suzuki Avenis Indonesia 2022 akan segera rilis versi dari Magenta Automotive Revolusi Suzuki Avenis Masih sangat fresh, model terbaru Suzuki Avenis 125 untuk tahun 2022 ini meluncur pada akhir November 2021 kemarin Magenters Hadirnya varian ini pasti semakin melengkapi sekaligus menguatkan line up Suzuki di kelas metik entry level yang selama ini mungkin sudah berjuang mati-matian Katakanlah Suzuki Next Tapi sebelum kita bicara mengenai spesifikasi motor ini lebih jauh, kalian tau gak sih? Kalau Avenis disebut sebagai salah satu kendaraan yang revolusioner? Hal ini dikarenakan Avenis ternyata sudah ada sejak tahun 90-an dengan nama Suzuki Epicuro Magenters Pada saat itu, Avenis memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan bodi gambot ala skutik Maxi Dan setelah varianya cukup lama menghilang, akhirnya Suzuki kembali mengenalkan model terbarunya sebagai salah satu amunisi di tahun ini Dengan berbagai persenjataan baru Siap gak nih? Dan siapakah yang makin penasaran? Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami Tampilan terbaru Suzuki Avenis 125 Jauh berbeda dari tampilan jadulnya Di era 90-an atau awal 2000-an, Avenis terbaru hadir tanpa menggunakan bodi gambot Magenters Lebih lengkapnya, Suzuki Avenis terbaru hadir dengan tampilan sporty yang dimunculkan dari sip serta sudut bodi tajam sekaligus runcing Lalu masuk ke headlamp, bagian ini didesain cukup agresif begitu juga dengan stoplampnya Sedangkan untuk lampu sein terletak di bagian depan stang mirip seperti sepasang mata Dan di tengah cover stang terdapat visor kecil berwarna hitam Menyinggung sedikit soal warna, Suzuki Avenis terbaru terlihat mengkombinasikan beberapa warna di bagian bodi agar semakin menarik Dan contohnya seperti warna abu-abu dengan hijau flow Lalu merah dengan hitam dan terakhir putih dipadu dengan warna biru Sain itu, meski secara dimensi Avenis terbilang ramping Tapi faktanya, di bagian bawah motor ini dibuat dengan komposisi lebih padat dengan roda-roda kecil Kaki-kakinya pun cenderung lebih pendek sehingga memunculkan kesan cebol Dan sangat tidak mencerminkan skutik umum yang menjadi idaman di tanah air Fitur dan permesinan Suzuki Avenis 125 Masuk ke fitur, dimulai dari kaki-kakinya Suzuki Avenis 125 terbaru memiliki ban depan Ukuran 90x90 dengan velg 12 inci Dan ban belakang 100x90 lengkap bersama velg 10 inci Kemudian pengeremannya memanfaatkan cakram di bagian depan dan tromol di belakangnya Tak lupa pada suspensi terdapat model garbu di depan sedangkan yang belakang adalah model peredam kejut pegas tunggal Selain itu Magenters, beberapa fitur lain di motor ini ada juga instrumen klaster full digital lengkap dengan konektivitas bluetooth Bagasi luas dan USB charging di dalamnya Terakhir ya dari dapur pacu Terdapat pula mesin 124,3 cc Dengan konfigurasi silinder tunggal 4 tak SOHC 2K tube Dan berpendingin udara Untuk besaran powernya sendiri diklaim mencapai 8,7 daya kuda pada 6.750 RPM Sedangkan torsi puncaknya ada di angka 10NM pada 5.500 RPM Ingin beli? Cek harga dan ketersediaan barangnya Kalau kalian ingin beli motor, jangan hanya dipastikan harganya saja Tapi juga ketersediaannya ya Magenters Sedih kan ya kalau tiba-tiba kita pengen beli tapi motornya gak ada Duh, 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 duh Salah satunya seperti Suzuki HVN 125 ini Sebelum kalian memutuskan untuk membeli, harus tahu dulu nih Jika motor ini sementara hanya dicual di pasar otomotif India saja Di negara Bollywood atau Prindavan tersebut AVE ini 125 hadir dalam 2 varian yaitu standar dan juga race edition Untuk versi standar harganya adalah 86.700 rupiah Atau setara dengan 16,4 juta rupiah Sedangkan untuk varian race edition tidak berselisih jauh Yaitu hanya sekitar 16,5 jutaan saja jika kita rupiahkan Dan terakhir sekedar informasi, di India sana motor ini jadi pesaing kuat Untuk TPS M-Truck 125, Hero Maestro H-125 sampai Yamaha Ray ZR-125 Untuk Yamaha Mio M3, Fazio, Honda Beat, Genio sampai Vario 125 Mending nyimbang dulu lah ya Apakah kalian setuju jika Suzuki Aveni 125 masuk ke tanah air Magenters? Share mendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!